yang baru yang akan dirilai untuk mendapatkan atau lolos dari ZIWBK dan dua sudah lolos untuk itu lho Pak Ibu kesempatan GKS yang ini untuk untuk berusaha menurut kita lolos nanti ketika didilai nomor 4 kemarin kita jangan lalu kemudian Bapak Ibu sebenarnya yang diusulkan dari lembaga itu untuk agen perubahan itu ada empat dua pejabat setural satu staff, satu EI tapi yang diusulkan karena mengajak dua yang diusulkan saja memilih seharusnya tidak saya yang agen perubahan karena yang paling banyak berbuat untuk WBK kan kesempatan umum mungkin yang sebagai ruang model mungkin kesempatan umum jadi untuk itu karena SK itu dari Medri dari Kementerian Bikbud tidak bisa di rubah-rubah dalam waktu yang dekat tapi sebenarnya kita semuanya agen perubahan dengan menerapkan jadi WBK itu kita semuanya agen perubahan jadi Bapak Ibu untuk itu saya selalu mengajak pertama keberhasilan daripada WBK ini adalah jeladan dari pimpinan maka tentu bagi ini saya terima kasih